Intro Lahan seluas 3 hektare yang terletak di desa Silomlom, Kecamatan Simpampat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini dimenangkan pihak PT Padasa 6 Utama sebagai penggugat. Pihak tergugat yang tidak terima menangis histeris di depan panitra pengadilan Tanjung Balai yang membacakan putusan pengadilan. Tidak hanya menangis, keluarga juga mencoba menghalangi alat berat ketika hendak memasuki lahan tersebut. Menurut keluarga, mereka telah memiliki surat kepemilikan lahan tersebut yang telah mereka beli dari pemilik sebelumnya. Aparat kepolisian dari Polres Asahan mencoba untuk menenangkan warga yang terus menghalangi eksekusi tersebut. Meskipun dipenuhi aksi protes, pengadilan tetap melakukan eksekusi dengan menggunakan alat berat yang sudah disiapkan. Surat kami, kami mau kembalikan hak kami. Ini hakkan tanah kami. Kami bayar. Kami bayar, kami beli. Kami bayar pajak. Kenapa diambil? Pengadilan Tanjung Balai tidak mau memenangkan kami. Sementara terang-terangan semua surat kami sudah sah. Kepala desa begitu juga. Camat begitu juga. Ada berapa luas bang tanah hingga? Tiga hektare lebih. Pertama, Pak Dasar menggugat. Karena pada saat dilakukan perpanjangan HGU di tahun 2012, kami dapati pada saat melakukan pengukuran, terdapat 151 hektare di mana lahan itu digerak sama masyarakat. Sehingga oleh Pak Dasar, di tahun 2012 dan 2013, dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Tanjung Balai. Yang pada pesisinya terdapat delapan sosok perkara. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Panem melaporkan.